aplikasi di edanting ini itu nanti akan menampilkan yang pertama disana ada capaian capaian cakupan layanan berdasarkan perpres jadi ada beberapa indikator-indikator itu yang menurut perpres 21 misalnya ada 29 layanan yang harus diberikan dan ini lintas sektor selamat menikmati bapak rustam dimana beliau adalah kepala bidang ppm di dinas bapak dalit bank kabupaten pasir ya pak apa kabar sesuai dengan tema kita hari ini pak ya bahwa kita akan mengambil tema inovasi aksi perubahan untuk sistem informasi di bagian stunting ya tentunya ada aplikasi yang mau di tunjukkan ke masyarakat bahwa kita punya ini loh aplikasinya dan tentunya dengan adanya aplikasi ini latar belakangnya bagaimana untuk memunculkan aplikasi ini apa tujuannya juga nanti kan pasti dibahas ke belakangnya latar belakang dan definisinya dulu pak baik mbak millah makasih alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat ya mbak millah ya amin sistem informasi yang dibangun ini sebenarnya dilatar belakangnya oleh kita ketahui bersama bahwa visi kabupaten pasir maju adil dan sejahtera untuk mencapai itu pasir mas itu ada salah satu misi di dalamnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berbicara soal sumber daya manusia tentu tidak terlepas dari bagaimana peranan kita menyiapkan nanti masa depan anak-anak nah persoalan yang muncul belakangan ini dan merupakan bagian dari strategi nasional adalah persoalan stunting karena stunting ini problemnya juga banyak apa yang menjadi penyebabnya juga cukup banyak kemudian dalam mengatasinya itu tidak bisa sendiri jadi harus berkesinambungan harus berkesinambungan harus konvergen konvergen ya kalau kita bahasanya keroyokan gitu ya jadi harus bareng-bareng berkolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan stunting tersebut banyak orang mungkin menganggap bahwa persoalan stunting hanya persoalan di bidang kesehatan tapi tentu tidak intervensi dalam penanganan stunting itu ada yang spesifik ada juga yang sensitif yang spesifik dilakukan oleh di sektor kesehatan sedangkan yang sensitif itu di luar sektor kesehatan nah mengkolaborasikannya ini tentu harus berbasis evidence based jadi ada data-data yang diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi penyebab jadi kita ini harus mengatasinya berdasarkan akar penyebab data-data ini bersumber dari sejumlah sektor baik itu sektor kesehatan, sektor KB, di sisi pemberdayaan masyarakatnya, di sisi air bersih dan sanitasi misalnya dan sebagainya, ketahanan pangan karena stunting bukan persoalan gisi tapi juga banyak faktor yang mempengaruhinya persoalan kita selama ini adalah dalam mengatasi itu belum didasari sepenuhnya, belum didasari dengan berdasarkan data-data tersebut mengapa demikian? karena pertama datanya belum terintegrasi yang kedua data yang ada ini belum terupdate oleh karena itu kami dari Bapak Dalit Bank mencoba melakukan sebuah inovasi dengan membangun sebuah sistem informasi yang mana sistem informasi ini nanti bertujuan bagaimana mengintegrasikan data-data yang lintas sektor yang kedua bagaimana data itu terupdate secara berkala ada tahapannya Pak ya ada tahapannya, jadi nanti berkala itu harus diupdate nah itulah kami bangun sebuah sistem informasi dalam aksi konvergensi, dari delapan aksi di dalamnya Bapak Dalit Bank itu paling banyak memiliki tanggung jawab jadi dia bertanggung jawab pertama melakukan analisis situasi analisis situasi stunting itu harus dilakukan berdasarkan data yang valid akurat kan? nah ini yang menjadi persoalan juga selain itu data itu kemudian kan diolah untuk kemudian menjadi dasar dari sebuah perencanaan program kegiatan baru kemudian disepakati melalui rembuk jadi sistem manajemen kami ingin menyelesaikan persoalan ini dari persoalan yang paling awal yakni sistem manajemen data sistem manajemen data itu coba kami perbaiki dulu supaya kita memiliki dasar yang kuat dalam melakukan intervensi-intervensi apa sih kekurangannya gitu ya Pak ya apa sih kekurangannya? siapa sih yang bertanggung jawab? demikian barangkali ya dan sejauh ini sudah sampai mana ini Pak? proses ini? kan kurang lebihnya baru berjalan dua bulan ya Pak ya ini? betul sudah sampai mana ini Pak? ya sistem informasi ini telah kami bangun namanya e-danting e-danting itu apa namanya singkatan dari elektronik data stunting e-danting e-danting itu bisa diakses nanti oleh masyarakat secara luas prosesnya sekarang itu sudah terbangun sistem informasi tersebut bagi masyarakat luas untuk mas melihat data-data itu bisa hanya dengan mengakses melalui internet link ya ya linknya nanti melalui internet kemudian yang kedua bagi user-user tertentu yang kita beri kewenangan atau akses untuk bisa melakukan edit mengeditnya itu misalnya melalui data misalnya ada perubahan data di dalamnya untuk mereka update itu kami berikan akses pada desa kecamatan jadi pihak itulah yang langsung karena mereka yang langsung mengetahui data ini anak ini misalnya datang ke posyandu umurnya sekian berat badannya berapa tinggi badannya berapa jadi ketika datang ke posyandu tinggal masukkan datanya ganti jadi sudah ada ya ada begitu juga ketika ada perubahan misalnya balita yang datang ke posyandu itu kan Februari dan Agustus kan Februari ini misalnya balitanya ukurannya sekian tingginya nah nanti di bulan Agustus ternyata kategorinya sudah di luar stunting gitu jadi data itu terupdate selama ini memang kadang-kadang balita itu ketika datang di Februari tidak datang di Agustus misalnya itu masih tercatat sebagai stunting padahal padahal sudah keluar ya Pak ya belum tentu nah oleh karena itu dengan melakukan updating data ini itu akan mempermudah kita dan memberikan kita kemudahan dalam mengetahui apa namanya kondisi anak yang terkini yang kedua dengan data tersebut juga kita bisa ketahui bagaimana kondisi lingkungan anak itu tadi saya sudah sampaikan bahwa penyebab stunting itu kan tidak hanya faktor gisi iya banyak iya bisa karena misalnya ekonomi juga Pak ekonomi nah di dalam data ini nanti akan kelihatan nama-nama anak orang tua orang tua alamat nicknya jadi by name by address nanti itu jadi dia sudah punya status ini desanya Pak ya nanti kelihatan disitu oh dia akses air bersihnya sekian nah di tingkat desa nanti mereka melaporkan apa namanya updating data tersebut nah di tingkat kecamatan mereka memantau ketika misalnya di desa A desa tertentu itu akses air bersihnya rendah pada saat musrembang mereka harusnya mengajukan ini karena anak stunting disini ada sekian orang akses air bersih tempat kami begini jadi benar-benar berbasis data nah yang berikutnya di level pemerintah di level OPD maksud saya di level OPD itu dengan melihat data ini langsung bisa mengetahui bahwa oh sesuai dengan tugas fungsinya perangkat daerah ini ini yang kurang lokasinya ini contoh misalnya dinas ketahanan pangat jumlah misalnya apa anak stunting di satu desa kemudian disitu dilihat oh ternyata pemanfaatan pekarangannya masih kurang dalam apa namanya memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman-tanaman atau sayur-sayuran atau buah-buahan nanti program-program OPD tersebut bisa memberikan edukasi ya jadi tergantung tugas fungsi dan melihat kondisi atau permasalahan di apa namanya di tempat tersebut dan ini sudah by name by address kelihatan anaknya siapa masalahnya apa jadi intervensinya itu langsung ke person jadi ke personnya langsung ke personnya langsung ke orangnya langsung dimana istilahnya kalau sudah kita tahu nih orangnya ini tempatnya disini jadi gak lagi mencari-cari jadi langsung intervensi ke si anak tempat tujuan langsung betul sekali Mbak Mila dimana disini juga Pak untuk kegiatan ini pastinya dimana kita pembuatan aplikasi ini tentunya ada OPD terkait ya Pak ya dan tentunya kan seperti yang Bapak sampaikan tidak sendirian bareng-bareng berarti kompromi tentunya OPD mana aja nih Pak yang terkait untuk saat ini oh iya baik jadi dalam penerangan saat itu sejumlah OPD memang terlibat di dalamnya jadi berdasarkan tugas fungsi itu ada dinas kesehatan dinas pemberdayaan PP KB P3A terus ada dinas PMD itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakatnya pemberdayaan masyarakatnya bagaimana mereka mengajak anak-anak ke posyandu dinas kesehatan sendiri itu tadi bagaimana melakukan intervensi memberikan makanan tambahan dan seterusnya dinas PUTR menyiapkan air bersih ya dinas ketahanan pangan yang tadi bagaimana ketahanan pangan di tingkat keluarga itu tercukupi kemudian Bapak Dalitbang ini terkait dengan datanya tentu dengan data-data tersebut dan bagaimana mengordinasikan kolaborasi tadi nah satu hal juga mungkin memang yang perlu kita ketahui bahwa data ini juga bisa dimanfaatkan oleh program-program CSR swasta jadi perusahaan ya misalnya kalau kita ketahui kemarin itu sudah ada beberapa perusahaan yang menjadi Bapak Asus Tanting dia cukup menggunakan mengakses apa namanya sistem informasi ini dia bisa melihat desa mana dan apa program mereka jadi dia akan menyelaraskan menyelaraskan antara program dari perusahaan itu sendiri kemudian bagaimana program CSR mau dialokasikan ya saya kira begitu nanti jadi insya Allah ini kalau berjalan dengan baik akan memudahkan lah dengan adanya data ini biar pihak swasta kan langsung bisa link ya Pak tahu oh ini desa ini yang sudah ada nih bisa langsung menyelesaikan dampaknya apa ya kan terus kita harus melakukan ini sudah langsung tahu ini kekurangannya apa mungkin kalau faktor ekonomi ya bantu dengan apa jadi untuk lebih mempermudah tentunya adanya aplikasi ini Pak ya dan sistemnya itu sistem apa saja sih Pak yang ada di aplikasi yang ini aplikasi ini aplikasi di edanting ini itu nanti akan menampilkan yang pertama disana ada capaian 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 cakupan layanan berdasarkan perpres jadi ada beberapa indikator-indikator itu yang menurut perpres 21 misalnya ada 29 layanan yang harus diberikan dan ini lintas sektor yang tadi saya sampaikan dinas kesehatan ketahanan pangan dinas PUTR dinas sosial dan seterusnya ada semua disana jadi nanti OPD akan melihat oh cakupan layanan saya hanya segini yang mana sih kurang nanti terure di dalam data itu untuk desanya di terure oh desa ini cakupan layanannya oleh karena itu intervensi dari OPD yang bersangkutan ke desa tersebut jika ingin melihat lebih jauh tadi yang by name by address nama-nama anak yang itu juga bisa itu juga bisa dilihat oleh OPD nya tapi tentu kami membatasi gak semua orang bisa ya ada SOP nya bagaimana untuk mengetahui mendapatkan data itu kan begitu juga dengan dinas KB misalnya pasangan usia subur yang mendapat tablet tambah darah dinas pendidikan juga misalnya remaja putri yang di sekolah misalnya yang apa namanya sudah mendapatkan tablet tambah darah yang capaian-capaian yang masih rendah itu bisa menjadi dasar bagi perangkat daerah yang terkait itu untuk melakukan intervensi jika ingin menyasar lagi ke lebih jauh ada nama-namanya di dalam ya jadi gak semuanya data harus langsung dikasih yang salah ada yang meminta gitu di e-danting itu pak tidak jadi yang bisa mengakses ada yang SOP nya ya pak ya jadi gak sembarang karena itu merupakan apa ya data yang privasi tentunya nanti akan membuat person atau orangnya jadi minder pak ya bisa jadi terganggu terganggu privasinya nanti ditanyain orang semuanya datang oh kamu stunting begini nah menjaga jadi kalau misalnya mereka mau mendapatkan data itu ya bisa tapi tentu ada prosedur yang harus tapi kalau untuk melihat misalnya sampai level desanya itu bisa langsung di e-danting itu bisa kelihatan desa ini air bersihnya cuma sekian persen di desa ini ternyata pasangan usia subur yang berkabeh sekian oh kalau ngeliat seperti itunya bisa tapi kalau per one by one orang per orang itu itu harus melalui SOP pak ya ada SOP nya kadang ada amanannya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pak ya raketnya kadang memanfaatkan sesuatu takutnya karena ada nicknya disitu segala pak ada nick namanya tentunya disini pak ya dengan adanya memang stunting sekarang lagi marak di kabupaten pasir sendiri sudah ada pak ya banyak sebenarnya ya tapi data itu tentu akan kita kalau menurut data dari jadi ada dua metode yang digunakan apa data menurut survei apa ada survei di lokal recommend case itu SSGI dan ada EPPGBM kalau EPPGBM itu data dari kita yang berdasarkan anak yang datang ke posyandu kalau yang SSGI itu dari recommend case langsung yang melakukan survei nah ini yang ada ada disparitas ada perbedaan data dari situ dan kemudian dengan melalui edanting ini apabila nanti seluruh data itu terupdate dengan baik dan cakupan balita kita yang ke posyandu itu itu bisa kita sandingkan sekarang ketika kita sandingkan ya memang karena EPPGBM itu hanya berdasarkan masyarakat yang datang ke posyandu atau ke klinik jadi yang tidak datang ini ya tidak tercatat di situ dan memang belum terupdate juga sih karena tadi tuh kalau datang bulan Februari seagustus enggak akhirnya laporan akhir tahunnya yang Februari ya masuk karena agustusnya jadi statusnya masih sama masih sama padahal mungkin sudah ada perbaikan karena itu edanting ini insya Allah bisa bermanfaat nanti untuk menyandingkan antara data dari EPPGBM dan data dari SSGI jadi untuk stunting sendiri di wilayah Kabupaten Pasir yang paling sekarang yang perlu diperhatikan itu wilayah mana pak ya untuk menentukan tadi itu untuk mengetahui desa-desa mana yang harus kita intervensi itu kita melalui namanya analisis situasi yang tadi data harus ada dari berdasarkan data EPPGBM itu kami analisis berpada bertanggung jawab itu untuk melakukan analisis situasi kemudian dari hasil analisis situasi itu kita pakai untuk menentukan lokus nah sekarang ada tahun lalu itu ada maksudnya 2021 itu ada 20 desa lokus lokus lokasi fokus ya kemudian sekarang kita tingkatkan jadi 49 jadi desa-desa tersebut juga ada muncul nanti di edanting itu ini desa-desa yang menjadi lokus penanganan stunting yang fokus ya yang difokuskan kita fokus yang fokusnya kita naikkan ini fokusnya kita perluas lagi bagaimana tapi mengapa kita harus menentukan lokasi fokus karena agar program itu juga terfokus ke tempat tersebut jadi seluruh komponen atau lintas sektor itu bahu-membahu berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan itu di wilayah ini dulu karena kalau keseluruhan kita memiliki sumber daya terbatas jadi untuk fokus itu memang kita menentukan dulu lokasi fokus jadi desa lokasi fokus itu jadi di lokasi fokusnya itu ini yang paling diperhatikan dulu itu analisi situasinya kita berdasarkan prevalensi di desa tersebut jadi menetapkan itu karena jumlah jumlahnya lebih banyak ya jumlahnya lebih banyak kami urut itu dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu jadi berdasarkan analisi situasi itu desa ini kita masukkan karena jumlah balitas tanting yang disana tinggi maksudnya lebih tinggi dari desa lain ya itu kita fokuskan dulu supaya bisa diturunkan tapi tidak berarti bahwa desa yang non-lokus itu tidak diperhatikan dan sebenarnya kalau kita pikir Pak ya ini mungkin agak bukan keluar cuman saya mau bertanya kalau dipikir di Kabupaten Pasir di Kabupaten Pasir sendiri masalah ekonomi kayaknya ya lumayan lah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain apalagi di daerah Kalimantan ini karena kalau andekan kita lihat yang di luar provinsi yang seperti Jawa atau apa kan banyak anak-anak yang mungkin tidak ada orang tuanya yang ada di bawah kolong jembatan kalau di Kabupaten Pasir kan tidak ada tapi kenapa nih stunting masih ada oh iya berbagai faktor sih sebenarnya memang mempengaruhi stunting tersebut memang salah satunya dari aspek ekonomi tapi kalau melihat dengan kondisi di Kabupaten Pasir sebagian besar bukan karena itu tapi mungkin karena faktor pola asuh pola asuh pola asuh itu artinya dari sisi mungkin faktor kebiasaan makan sayur yang kurang mungkin itu yang bisa mempengaruhi kemudian apa namanya selain faktor itu juga karena faktor air bersih karena kami melihat bahwa beberapa daerah yang masuk dalam lokus tadi yang tinggi prevalensinya itu berada di daerah-daerah yang di pesisir oh yang kurang air sebagian ada daerah karena mereka air asin ya kalau dipikirkan mereka pasti makan ikan proteinnya tinggi proteinnya tinggi tapi kenapa nah oleh karena itu memang tadi intervensinya ada yang spesifik ada yang sensitif kalau intervensi spesifik itu memang di aspek kesehatan misalnya remaja putri dikasih template tambah darah nah tapi kalau kemudian pemberian makanan tambahan tapi kalau yang sensitif yang sensitif itu adalah yang di luar sektor kesehatan seperti tadi air bersih bagaimana lingkungannya tidak kumuh dan sebagainya karena kalau di pesisir buang sampah di tempat situ juga ya Pak ya kalau saya lihat kalau kita jalan kemana gitu di daerah pesisir mereka jarang yang dibakar kebanyakan mereka langsung buang di bawah rumah di kolong-kolong kan rumahnya berkolong ya Pak ya ya sepintas lalu mudah-mudahan dengan podcast ini tidak ada ketersinggungan dengan bahasa saya juga bahasa Bapak karena memang sampah itu yang juga harus bahasan nanti di bagian lingkungan hidup ya kita perlu panggil nanti di bagian lingkungan hidup ya boleh dan tentunya buat data disini Pak manfaatnya tadi Bapak sudah sampaikan tapi secara signifikan tentunya masyarakat kepengen tahu manfaatnya itu apa dan tujuannya tentunya ada kendala juga kan Pak ya betul sekali disitu jadi manfaatnya sudah disampaikan tadi tujuannya apa sih kepengen masyarakat tidak ada stunting pastinya tapi untuk lebih luas penyampaiannya tentunya saya nanya-nya sama Bapak kalau kendala ini kalau fokus kita pada misalnya sistem informasi ketika sistem informasi ini kita bangun kendala terberat ada beberapa kendala tapi yang terberat itu adalah bagaimana mengajak para stakeholder itu untuk mengupdate data itu jadi kami harus membangun persepsi yang sama data ini begini-begini manfaatnya begini itu prosesnya cukup panjang dan memang untuk mempengaruhi dalam arti mengajak itu perlu strategi agak sebesar masuknya Pak ya ada strategi-strategi komunikasi yang kami laksanakan dan secara pribadi saya merasa cukup diuntungkan karena kebetulan stakeholder-stakeholdernya itu ada beberapa diantaranya itu adalah teman ya kan mitra kerja yang selama ini memang sudah terjadi sudah terjadi lama sebelumnya ya sebelumnya nah cuman memang persoalannya itu adalah bagaimana mengupdate data itu mengupdate ini yang masih kami perlu kerja keras lah karena kita takutnya gak valid gitu ya Pak ya valid nah mengupdate data itu kita harapkan ada kesadaran bahwa kalau saya tidak update nanti saya data yang dihasilkan tidak valid kemudian program-program pemerintah itu nanti akan tidak tepat sasaran nah itu yang kami coba bangun itu persepsi yang sama bahwa persoalannya ini bukan hanya pelaporan ya takutnya dipera fiktif aja jangan sampai hanya orang berorientasi yang penting saya sudah kasih ada laporan sudah selesai tapi dampaknya itu sebenarnya adalah bagaimana pertanggung jawaban data tersebut karena data tersebut akan dipakai untuk pengambilan kebijakan jadi kalau dia keliru nanti dalam nanti tidak sepas sasaran nah itu yang kami terus menerus untuk nah yang kedua namanya menggerakkan orang banyak tentu sweet kan ya macam-macam masalahnya ada yang mungkin karena sibuk tidak sempat dan sebagainya nah inilah yang terus menerus kami bangun komunikasi dan syukur Alhamdulillah teman-teman di kecamatan itu sangat membantu jadi perangkat-perangkat daerah terkait tadi dan kecamatan itu cukup banyak sekali memberikan apa namanya sumbangsi terhadap pembangunan sistem informasi ini nah di kecamatan kami mengambil penanggung jawab itu kami tetapkan penanggung jawabnya adalah Pak Sekcam kemudian di tingkat desa itu nanti Pak Sekdes jadi mereka punya Pak Sekcam di kecamatan dan mereka memantau nah kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi kendala-kendala teman-teman itu kami bangun sebuah ada grup WA di Whatsapp itu kami ya saling berkomunikasi bermudah komunikasi bermudah komunikasi ya maklum kan kondisi pasir kan luas ya kondisi geografisnya kan luas begitu jadi komunikasi kita bangun melalui grup WA itulah kami saling sharing saling mencari penyelesaian masalah begitu terus untuk yang signal yang gak terjangkau Pak ada nah bener sekali untuk mengupdate data bagi daerah yang masih mungkin ada yang blank spot atau masih terganggu gitu nah kami menyarankan itu mereka datang ke ibu kota kecamatan atau daerah terdekat yang ada akses internetnya nah untuk yang itu ya itu tadi perlu juga kami bangun komunikasi jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan mereka untuk menyadari bahwa begitu pentingnya data ini tapi tentu kedepannya kita juga akan mengambil sebuah langkah-langkah lain ada beberapa usulan dari masyarakat juga kita tampung misalnya gimana ini nanti ada reward and punishment gak nah tentu itu sedang kami pertimbangkan nanti apakah kita ini ya tapi insya Allah nanti masukkan dari teman-teman terkait kendala-kendala itu pasti akan kami carikan solusinya kita pikirkan bareng-bareng lah karena kalau kita belum kita jalankan kita gak tahu nih apa nih yang kekurangannya apa kalau belum dijalankan tapi kalau sudah sekarang sudah ada di setengah perjalanan sudah Pak ya sudah ketahuan nih oh ini kendalanya ini oke Pak harapan dan tentunya juga dukungan dari pemerintah sendiri baik harapannya tentu ini sistem informasi yang dibangun ini kan dalam jangka pendek jangka pendeknya itu sudah terbangun datanya sudah terintegrasi terus datanya sudah terintegrasi terus updating datanya juga sudah berjalan itu dalam jangka pendek dalam jangka panjang sistem informasi ini rencananya akan dikembangkan tentu kami bekerjasama harapannya dengan Dinas Komimpo itu bisa membantu nanti siap membantu nanti dalam mengembangkan sistem informasi agak terintegrasi ya mudah-mudahan dengan sistem informasi yang kita bangun dan terintegrasi bisa juga membantu bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Kabupaten Basir bisa meningkat itu harapan kami sebenarnya kedepannya adalah membangun sistem informasi yang lebih apa namanya karena ini kan sederhana sekali nanti kedepannya ya berbasis Android lah kalau bisa boleh Android lebih nyaman lebih cepat lagi ya Pak ya kalau di Sumedang itu ya mereka sudah membangunnya sudah berbasis Android dan saya kira kalau Sumedang bisa kenapa pasir tidak dicoba dicoba nanti Pak ini PRnya juga masih banyak jadi harapannya mudah-mudahan nanti untuk informasi lebih cepat lebih laju ya Pak ya karena sekarang internet juga sudah ada apalagi kita harus memikirkan bagaimana dengan daerah yang blank spot betul sekali harapannya tentunya sudah disampaikan sama Pak tentunya kita kepinginnya yang terbaik untuk pasir emas ini ya kan Pak ya maju adil dan sejahtera dan yang kita harapkan juga tentunya bahwa stunting tidak ada di kabupaten pasir harus tidak ada apalagi data itu kalau bisa bersih ya Pak ya tidak ada mari kita sambut generasi emas 2045 pasir harus sebagai apa daerah penyangga IKN yang harus menyiapkan sumber daya manusia yang generasinya yang ke depan lebih bagus gitu ya daripada sekarang tentunya dengan pengetahuan dan SDM yang ada di kabupaten pasir ya betul sekali Pak terima kasih untuk kehadirannya hari ini Pak ya baik tentunya nanti link juga akan diberikan di sini di podcast masyarakat biar tahu dan tentunya sambil edukasi oh data ini untuk ini ya terima kasih Pak untuk kehadirannya di podcast dan tentunya kita akan jumpa kembali nanti dengan podcast yang akan datang dengan program yang lain ya Pak ya dan tentunya kita akan